Intro Kasus kecelakaan yang menewaskan pemotor wanita di Bukan Baru Rio rupanya viral di media sosial Hal yang jadi sorotan netizen di media sosial adalah raut wajah pelaku yang nampak tenang seusai kecelakaan Dalam video yang beredar terlihat pelaku bernama Marissa Putri Yang begitu tenang saat dikerumuni oleh warga sesaat setelah kecelakaan di Jalan Kuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pagan Baru pada Sabtu 3 Agustus Marissa yang mengenakan jaket merah muda tersebut tampak menghubungi orang lain menggunakan ponselnya Ia juga tidak terlihat panik ketika mengetahui korban tewas dengan luka parah di bagian kepala yang terkapar di depannya Ketenangan Marissa rupanya berlanjut saat dikater polisi ketika dimintai keterangan Pun sama ketika dirinya ditetapkan jadi tersangka dan berganti pakaian menggunakan baju tahanan warna oranya Kasat lantas Pores Tapakan Baru Kompol Alvin Agung Wibawa dalam keterangan pada Minggu 4 Agustus mengatakan Tersangka baru saja pulang dari tempat hiburan malam Hasil tes urin menunjukkan bahwa mahasiswi tersebut positif mengonsumsi narkoba Sementara itu dari rekaman CCTV di lokasi Marissa tampak melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi Alah hasil kendaraannya menabrak korban yang tengah mengendari motor dari belakang Korban saat ini telah dimakamkan sedangkan Marissa ditetapkan jadi tersangka dan ditahan Saat ini tersangka dicerat dengan pasal 310 ayat 4 KHP Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia